bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah tentang penjelasan dari waterfall model waterfall itu kalau dalam langsung bahasa inggrisnya adalah air terjun sebenarnya namun ada konsep-konsep yang disebut dengan air terjun itu mengapa? karena mungkin prosesnya itu berurutan seperti itu jadi tidak boleh ada salah satu fase yang terlewati nah kita tidak boleh terkejut juga dengan beberapa istilah-istilah komputer atau istilah-istilah perancangan sistem yang dengan menggunakan bahasa inggris mereka menggunakan kalimat istilah-istilah, sudah banyak tentunya misalnya kita ambil contohnya android android itu nama-namanya semua pakai nama-nama makanan ada lollipop, ada marshmallow dan lain sebagainya cuma cernil nanti kita akan coba ada ada kemudian ada aplikasi atau software sistem informasi sistem operasi yang menggunakan nama-nama hewan cerita dan lain sebagainya itu ada di Linux ya nah jadi banyak-banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa inggris dengan mengambil satu konsep nah di waterfall ini apa fungsinya yaitu sebagai contoh role model sebenarnya yang digunakan untuk proses perancangan sebuah sistem informasi atau aplikasi nah model air terjun itu atau waterfall itu adalah pendekatan yang bisa dikatakan sudah sejak dulu kala digunakan sehingga disebut ini disebut dengan klasik ya nah karena metode ini harus saling berurutan antara satu dengan yang lain bahkan jika tidak salah satu tidak terpenuhi maka fase itu akan mengalami ketidak berlanjutan jadi seperti itu artinya terputuslah nah untuk persepsi jadi persepsi waterfall ini masih banyak ya yang contoh-contoh yang berbeda-beda namun ya tetap pemodelannya itu sama pada intinya jadi ada beberapa sumber atau literatul yang menggambarkan waterfall itu berbeda-beda nah apa fungsi untuk di waktu dekat misalnya nah anda nanti akan menyusun skripsi anda akan menyusun skripsi nanti di bab 3 itu ada namanya model perancangan sistem nah anda nanti bisa menggunakan waterfall dalam metode penelitian perancangan sistem yang ada nanti di bab 3 jadi tidak terkejut lagi ketika nanti menyusun skripsi apa itu waterfall sudah dipelajari atau dengan nanti konsep-konsep metode yang lain nanti kita akan belajar tentang work system framework dan lain sebagainya ya jadi waterfall ini nanti untuk secara dekat adalah untuk skripsi anda itu yang pertama yang kedua anda saat sekarang ini lagi proyek kreativitas mahasiswa nah itu ada metode penelitian bagaimana metode anda yang anda gunakan dalam merancang sebuah aplikasi sistem dan lain sebagainya apalagi anda menggunakan konsep research and development tentu anda akan buat bagaimana cara sistem itu terbentuk ya salah satunya ada dengan menggunakan waterfall gitu ya nah jadi secara gamblang secara jelas waterfall ini membantu kita dalam perancangan sistem muncul pertanyaannya apakah model waterfall ini secara wajib harus digunakan dalam perancangan sistem jawabannya tidak ini adalah suatu opsi model ini adalah sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari proyek yang anda buat sehingga proyek yang nanti dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan nah itu dia nah selanjutnya di model waterfall ini salah satu yang paling unik adalah metode ini life cycle artinya berkesinambungan berkesinambungan terus menerus memutar nah seperti itu dari atas ke bawah nanti dari bawah ke atas hal ini kenapa hal ini didasari dengan perkembangan sistem informasi ini yang sangat pesat dan kemudian terus berupgrade contoh kayak misalnya anda punya handphone android anda setiap harinya mungkin atau setiap minggunya disuruh mengupdate atau mengupgrade aplikasi anda artinya setiap hari atau setiap minggu itu pasti ada perubahan dari sebuah aplikasi yang anda buat nah itu dia jadi itu aplikasi ya aplikasi yang diupgrade terus menerus sehingga bisa menjadi yang lebih baik sampai kapan upgrade itu berhenti sampai facebook tutup masalahnya belum tutup-tutup nah maka nanti akan terus berupgrade dan kemudian terus berinovasi itu untuk yang di aplikasi misalnya apalagi yang belum menggunakan aplikasi contoh misalnya dulu kehadiran misalnya dulu kehadiran perkulian itu pakai tanda tangan kelemahannya ada tidak ada jadi nanti ketua kelasnya mana datangani temannya yang tidak masuk dengan alasan persetia kawanan seperti itu nah tidak efektif kemudian diberikan mewenang lagi oh kalau begitu dosen saja yang akan menceklis seperti itu nanti ternyata ada masalah juga terkait dengan rekapan data nah maka dibuatlah berbasis RFID pakai kartu apakah scan kartu RFID itu masih memilih kelemahan masih sehingga perlu di upgrade bagaimana ya karena kalau pakai kartu bisa titip kartu misalnya nah nanti mungkin ke depan sistem absencenya pakai fast scan seperti itu jadi kalau mau masuk harus scan wajah seperti itu apakah ini bisa dibuat kelemahan ya bisa gitu jadi kalau nanti orang mau izin ya pinjem dulu wajah temannya kan begitu baru kemudian keluar nah tentu ini terupgrade terus dan kemudian apalagi dan terus-terus sampai sekarang ini sudah sistem artificial intelligence jadi mungkin nanti ke depan absensinya pakai sistem robotika jadi terdeteksi hadir barulah dibuat hadir seperti itu tapi itu ke depannya sistemnya nanti akan terus-terus berinovasi ya nah ini untuk sekilas ini ada versi gambar dari waterfall model yang saya ambil dari beberapa referensi dari dua gambar ini sudah terlihat perbedaannya seperti itu nah tetapi pada intinya konsepnya sama contoh misalnya jadi kalau nanti misalnya anda gak kaget loh kami kan diajari bapak itu pakai ini gitu kami kan diajari bapak itu pakai ini nah jadi saya tampilkan lah versi-versi gambar waterfall model dari sebagai dari berbagai sumber yang ada sehingga nanti ketika misalnya ada contoh temennya pakai kayak gini ya anda tidak perlu mengatakan ya itu salah seperti itu ya jadi ilmu itu luas ilmu itu fleksibel seperti itu maka kalau misalnya ada orang yang lebih paham terkait dengan keilmuan dia mengkajinya itu dengan sumber-sumber gitu jadi tidak langsung difonis atau di justifikasi oh kamu ini salah nih yang bener punya saya nah itu dia ya jadi ini ada beberapa versi gambar dari waterfall di gambar yang pertama ada analisis perancangan kemudian development ini development kemudian testing dan maintenance maintenance ini pemeliharaannya sementara di samping kanan itu ada analisa kebutuhan sistem sama sih sebenarnya desain sama ya penulisan coding program ya oke testing pengujian ya dan penerapan program nah disini testing ini sudah masuk kepada pengujian dan implementasi nah seperti itu tapi kalau disini pengujian dan penerapan dibuat berbeda bedanya yang kedua adalah disini ada pemeliharaan bahwasannya memang di sumber yang pertama ini waterfall itu perlu pemeliharaan kenapa karena sistem itu harus selalu di upgrade gitu ya jadi berinovasi seperti lifestyle tadi mungkin kalau disini cuma sampai penerapan sudah setelah itu ya di analisa lagi kira-kira ada nggak kekurang turun lagi ke bawah terus nanti kalau dosa sampai sini naik lagi di analisis kira-kira ada yang salah atau tidak nah itu dia ya kemudian ini ada contoh juga lagi nah ini lebih kompleks lagi ya lebih banyak lagi disini ada analisa kebutuhan desain pembuatan kode pengujian implementasi dan pemeliharaan nah kita langsung saja bahas terkait dengan fase yang ada di waterfall nah dalam peranjangan sistem itu secara dasarnya adalah ingin membuat sebuah aplikasi yang tentunya memiliki dampak atau manfaat terhadap suatu objek nah sehingga kita memerlukan suatu model yang bagaimana bisa membuat perancangan sistem itu berjalan dengan baik nah yang pertama itu tadi adalah perancangan sebagai introduction kemudian yang pertama itu adalah analisa kebutuhan sistem ya jadi kira-kira kalau kita ingin membuat sebuah sistem itu apa yang kita butuhkan nah saya bagi menjadi dua yang pertama adalah kebutuhan datanya yang kedua kebutuhan softwarenya contoh misalnya saya ingin buat aplikasi sistem informasi pembayaran pembayaran uang kuliah berbasis web maka kebutuhannya kita bagi dua kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan data nah data-data apa yang diperlukan dalam pembayaran uang kuliah data mahasiswanya data pembayarannya data cicilannya dan lain sebagainya nah oke itu dikelompokkan menjadi kebutuhan data kebutuhan software nah kebutuhan software kira-kira kalau kita mau bangun aplikasi pembayaran uang kuliah berbasis web itu kira-kira software apa yang kita butuhkan oh pak saya pakainya sublime text saya pakainya dreamweaver saya pakai exam tv saya pakai browser bisa pakai google chrome dan bisa pakai mozilla dan lain sebagainya terus kemudian saya butuh mysql pak mysql itu nah untuk database nya saya butuh template nya pak saya template nya mengambil dari cms dan lain sebagainya nah itu disampaikan seperti itu hosting nya saya perlu juga nah jadi ada dua kebutuhan data dan kebutuhan software yang digunakan udah ya jadi poinnya analisa kebutuhan sistem itu ada dua untuk kebutuhan data dan yang kedua adalah kebutuhan software untuk perancang aplikasinya yang selanjutnya adalah desain desain ini tentang perancangan nah jadi nanti kalau di saya ambil konsepnya tadi kalau konsep yang analisa kebutuhan sistem yang luas saya buat nah ini kita persempit dengan perancangan perancangan itu kalau misalnya di dalam skripsi apa yang dibutuhkan misalnya nah perancangan sistem yang anda butuhkan itu dua juga yang pertama adalah pemodelan yang kedua adalah rancangan nah apa bedanya nah bedanya yang pertama adalah pemodelan dalam menggambarkan sebuah aplikasi anda disuruh untuk memodelkan nah dalam pemodelan sistem itu ada dua kalau masih ingat di absi 1 dan absi 2 ada namanya pemodelan terstruktur ada pemodelan berbasis objek nah objek orientic modeling namanya nah pemodelan terstruktur itu meliputi dfd diagram konteks nah dan sebagainya jadi nanti disebutkan jadi pemodelan sistem yang digunakan menggunakan pemodelan terstruktur yang meliputi dfd ldf1 level 2 level 3 dan focat nah kemudian perancangan sistem yang digunakan adalah berbasis pemodelan berorientasi objek objek oriented modeling misalnya ya seperti use case activity class diagram sequence diagram class diagram dan seterusnya nah itu dia jadi perancangan itu meliputi pemodelan sistem itu yang pertama yang kedua rancangan rancangan ini ada dua yang pertama rancangan interface rancangan aplikasi yang kedua adalah rancangan basis data nah jadi dalam perancangan itu anda tidak boleh melewatkan rancangan kira-kira tampilan sistem anda nanti seperti apa yang kedua rancangan database kira-kira di dalam database itu tabel-tabel apa yang nantinya akan dibutuhkan nah seperti itu ya jadi perancangan itu ada dua pemodelan dan rancangan dan dalam rancangan itu di rancangan sistem itu ada dua juga yaitu tentang rancangan interface halaman dan yang kedua adalah tentang rancangan database pengkodingan nah pengkodingan ini bisa anda langsung tuliskan bahasa pemrograman apa yang anda gunakan saya menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yaitu html php dan seterusnya atau saya pakai visual basic nih pak berarti pakai pemrograman bahasa visual pak saya pakai bahasa mesin pak saya bahasa robotika silahkan saya pakai bahasa silahkan jadi pengkodingan ini anda jelaskan kira-kira bahasa pemrograman apa yang anda gunakan nah pengujian kira-kira pengujian itu dilakukan untuk apa pengujian itu dilakukan untuk menguji atau mentes sebuah aplikasi kira-kira layak digunakan atau enggak berarti artinya pengujian itu sebelum implementasi nah apakah tujuan dari pengujian ini agar mencocokkan agar mencocokkan sistem yang sudah jadi dengan sistem yang dikonsep dianalisa kebutuhan sebelumnya nah seperti itu jadi kalau nanti sudah fix sudah cocok maka nanti lanjut ke implementasi nah kalau misalnya skripsi gimana ya nanti bahasa pengujiannya adalah aplikasi ini telah sesuai dan telah teruji yang disesuaikan dengan perhitungan manual yang ada di bab 3 misalnya seperti itu nah nanti anda buat tuh perhitungannya kemudian anda bandingkan hasilnya sama atau tidak oke ya lanjut implementasi implementasi ini adalah penerapan penerapan yang langsung digunakan oleh objeknya contoh kayak tadi aplikasi pembayaran uang kuliah siapa objeknya objeknya itu yang pertama adalah mahasiswa yang kedua adalah kasir atau bagian ruangan berarti implementasi itu harus sudah menjelaskan konsep-konsep yang harus digunakan si konsumen tadi nah atau si pengguna tadi yaitu si mahasiswa dan si kasir implementasi ini biasanya dibuat dalam buku panduan pengguna jadi kalau kita misalnya beli aplikasi kita mau beli apa ya barang segala macam itu ada tata cara penggunaannya kalau kita misalnya mau beli makanan juga ada tata cara masaknya di implementasi itu dibuat seperti itu buku panduannya seperti itu nah jadi sebaiknya pengguna itu harus mengikuti panduan yang sudah dibuat oleh sistemnya gitu siapa yang membuat sistemnya ya itu yang membuat panduan yang diberikan oleh pengguna atau konsumennya jadi beberapa barang atau aplikasi itu adalah blueprintnya atau buku panduannya nanti dibuat dalam itu kalau misalnya deskripsi itu di bab 5 nah seperti itu jadi nanti tampilannya bagaimana cara penggunaannya nah yang terakhir itu adalah pemeliharaan pemeliharaan itu digunakan untuk mengetahui kira-kira sistem ini perlu tidak di upgrade perlu tidak di berikan inovasi ke depannya dan perlu tidak meningkatkan kemampuan sesuai dengan permintaan dari penggunanya jadi pemeliharaan ini biasanya sering digunakan oleh para team programmer untuk melihat sejauh mana sistem ini berjalan nah seperti itu ya jadi pemeliharaan akan terus akan tetap berjalan sampai kapan ya sampai teknologi itu benar-benar tidak ada seperti itu nah itu untuk pemeliharaan nah kita langsung masuk ke contoh kasus saja terkait dengan waterfall ini ya oke kita ambil salah satu contoh judulnya misalnya saya buat aplikasi deteksi covid ya covid-19 berbasis web dan mobile nah ini judulnya ya nanti jelaskan metodenya apa oke jadi kalau sudah ada kata-kata deteksi covid-19 berarti oh ini arah bidang helmonya sistem paka aplikasi seleksi beasiswa nah kalau sudah ada kata-kata seleksi itu pasti ya sistem mendukung keputusan seperti itu atau yang berkaitan dengan sebuah nah kalau berkaitan dengan seansesor oh berarti ini robotika dan seterusnya ya jadi kalau kita sistem informasi biasanya spk dan seterusnya ya nah disini ada aplikasi deteksi covid-19 berbasis web dan mobile nah seperti yang saya katakan tadi analisa kebutuhan sistem itu ada dua yaitu kebutuhan data nah jadi apa kira-kira kebutuhan data yang digunakan nah jadi dalam membangun sistem ini kebutuhan data yang digunakan adalah pak ini yang pertama adalah data bijalah data jenis penyakit misalnya data pasien data konsultasi kemudian dan data bobot dari nilai eh dari bijalah nah seperti itu saya buat dulu ya disini nah itu dia kemudian ada kebutuhan sistem nah atau aplikasi ya nah kebutuhan aplikasi misalnya kira-kira kalau kita mau bangun aplikasi ini kira-kira apa yang dibutuhkan misalnya saya yang dibutuhkan framework framework remover smpp smpp kompetasi kemudian untuk mobile nya saya pakai android studio ngkw server dan sebagainya Jadi sebutkan software yang Anda gunakan untuk membangun aplikasinya ya. Dan lain-lain, apa saja sebutkan. Tapi nanti kalau dalam proposal jangan buat dan lain-lain gitu ya. Apa sampai tuntas seperti itu. Oke, itu dia ya. Itu untuk yang pertama. Perancangan sistem tadi saya sudah jelaskan, ada dua juga ya. Jadi saya buat dulu ininya, gambarnya. Yang pertama tadi adalah pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem yang digunakan adalah misalnya pemodelan terstruktur. Terstruktur yang meliputi diagram konteks DFD level 0 flowchart. Nah, seperti itu. Flowchart itu bukan apa ya. Bukan termasuk pemodelan terstruktur, tapi dia sendiri ya. Tapi biasanya, kalau sudah ada pemodelan sistem, Pasti mau yang apa ya, mau yang digunakan apapun tetap flowchart itu dimasukkan. Seperti itu. Terakhir, misalnya ERD lah. Entity Relationship Diagramnya, artinya diagram yang terelasi lah ya. Entity Relationship Diagram. Oke, yang B. Oh, ini tadi pemodelan terstruktur ya. Ada juga dengan pemodelan berorientasi objek. Nah, apa itu pemodelan berorientasi objek? Nah, contoh misalnya menggunakan use case, activity, class diagram, sequence diagram, seperti itu ya, dan lain-lain sebagainya. Di dalam UML itu, Unified Modeling Lineage itu, atau pemodelan berorientasi objek, ada 13 diagram. Nah, jadi bisa digunakan. Tapi kalau di deskripsi kita, itu cuma 3 yang diminta, use case, activity, class diagram. Nah, jadi, matangkan materi terkait dengan pemodelan sistem. Itu dia ya. Oke. Kemudian, pemodelan sistem sudah rancangan. Rancangan sistem. Setiap form itu harus menghasilkan laporan. Kalau bisa, seperti itu. Itu idealnya. Kalau ada form pasien, berarti ada laporan data pasien. Kalau ada form konsultasi, berarti ada laporan konsultasi. Kalau ada hasil perhitungan, ya dibuat ada laporan hasil dari perhitungan. Jadi, rancangan sistem ini Anda sebutkan di situ. Yang pertama adalah rancangan antar muka. Meliputi apa? Halaman utama. Halaman admin. Halaman konsultasi. Jadi, apakah semua halaman ditulis? Jawabannya iya. Laporan. Laporan apa saja? Halamannya 10, berarti laporan 10. Seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rancangan sistem ada dua. Rancangan antar muka, dan satu lagi adalah rancangan database. Rancangan database itu yang mau ngeliputi apa? Misalnya, tabel admin, tabel pasien, tabel konsultasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi, halaman yang Anda buat, harus tersinkronisasi dengan rancangan database-nya. Anda buat halaman pasien, harus ada tabel pasien. Anda ada halaman admin, Anda harus ada tabel admin. Anda ada tabel konsultasi, berarti ada halaman konsultasi. Seperti itu. Suali halaman utama ya. Halaman utama kan tidak ada inputan di sana. Seperti itu. Jadi, tidak perlu ada rancangan sistem. Setiap ada tombol simpan, ubah, atau itu disebut dengan action ya. Crude, create, read, update, delete, ya itu harus ada tabelnya. Namanya, mengelola data di database. Jadi, Anda bisa simpan, ubah, hapus, nah seperti itu ya. Nah, ini dia untuk tabelnya. Jadi, nanti kalau misalnya disuruh buat latihan, Anda sudah bisa membuat rancangan antarmuka dengan rancangan database-nya. Nah, kemudian kalau pemodelan sistem, pilih salah satu saja. Pemodelan terstruktur atau pemodelan berontesi objek. Nah, pilih salah satu saja kalau di pemodelan sistem. Tapi kalau rancangan, harus dua, rancangan antarmuka dan rancangan database. Nah, seperti itu. Oke, pengkodingan. Pengkodingan ini ya dijelaskan, karena Anda pakai bahasa pemrogramannya web, ya sudah, berarti Anda pengkodingannya pakai apa bahasanya. seperti itu. Ya, dalam pembangunan sistem digunakan bahasa pemrograman berbasis web seperti PHP, HTML, dan lain sebagainya. Kalau Anda pakai apa? Android pakai Java, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Pengkodingan. Jadi, sebutkan saja bahasa pemrograman yang digunakan apa, gunakannya apa-apa saja. Nah, pengujian. Seperti yang saya katakan tadi, pengujian itu digunakan untuk apa? Pengujian itu ini tadi. Menyesuaikan dengan analisa kebutuhan-kebutuhannya. Apakah kebutuhan datanya sudah terpenuhi? Nah, apakah semua kebutuhan aplikasi yang digunakan tadi sudah sesuai dengan kebutuhan data, sehingga bisa digunakan untuk aplikasi deteksi COVID? kalau sudah jawabannya ya dibuat kesimpulannya seperti apa? Dan proses pengujiannya nanti menggunakan apa? Nah, contoh misalnya. Dalam pengujian yang dilakukan telah sesuai dengan hasil sesuai sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan dan telah teruji dalam melakukan deteksi terhadap COVID-19. Nah, akan lebih baik lagi pengujian sistem ini harus pakai sampel jadi artinya diuji dulu waktu lo enggak aplikasinya bisa digunakan seperti itu kalau bisa pakai sampel dalam bentuk apa sampelnya? ya puisioner lah itu jauh lebih hebat sekali jadi kalau nanti Anda buat aplikasi di skripsi Anda Anda buat aplikasi tentang apapun ketika aplikasi Anda sudah dibuat Anda datang ke objeknya misalnya Anda buat aplikasinya di sekolah Anda datang ke sekolah Anda buat pengujian sistemnya atau usahanya atau pegawainya suruh merekomendasikan buisioner ini sih nah itu jauh lebih bagus artinya konsep Anda sudah teruji kemudian implementasi nah implementasi langsung saja disebutkan untuk siapa digunakan jadi sistem ini nantinya akan digunakan oleh pasien dan admin adminnya itu artinya kerewanya sementara untuk basis pengetahuan dilakukan oleh dokter jadi ada tiga yang pertama pasien dan admin yang ketiga adalah dokter untuk buat kira-kira gejalanya cocok dimana dengan penyakitnya seperti itu kalau admin tinggal approve saja jadi pasien dan admin kemudian yang ketiga adalah si dokter pemeliharaan pemeliharaan ya silahkan Anda buat dilakukan pemeliharaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi kekurangan sistem secara berkala dan terus akan melakukan inovasi atau upgrade seperti itu Anda buat pemeliharaannya berapa bulan minimal satu bulan sekali seperti itu Pak kalau misalnya tidak ada yang diupgrade sistemnya yaudah berarti tampilannya harus diperbaiki diperindah seperti itu jadi beberapa web beberapa aplikasi itu terus berinovasi walaupun tidak diubah secara total database-nya atau lain sebagainya minimal mereka merubah tampilannya lebih fresh seperti itu nah itu dia ini terkait dengan waterfall model nah nanti silahkan dipahami jika nanti ada pertanyaan silahkan konsultasikan saja di grup yang telah kita buat ya demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh